Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Yonatan Hartono Teman-teman, bagaimana cara mengaktifasi MySAPK Atau sistem aplikasi pelayanan kepegawaian MySAP adalah aplikasi berbasis teknologi seluler Untuk PNS yang terintegrasi dan terhubung secara daring Dengan database PNS nasional untuk informasi profil PNS Nah teman-teman, sebelum lanjut ke bagaimana cara aktifasi Saya ingatkan teman-teman untuk subscribe terlebih dahulu Like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lainnya Teman-teman, pertama kita masuk ke atau kita klik playstore Untuk mendownload MySAPK Nah pertama, silakan dicari atau ditulis Di sini, ditulis MySAP MySAPK Nah kemudian Teman-teman, pilih MySAPK versi 2.1 Ini Nah kemudian, silakan di install sampai selesai Nah teman-teman, ini punya saya sudah di install Sehingga tinggal membukanya saja Nah setelah selesai di install Kemudian kita buka Nah kemudian Kita masukkan username Username ini adalah NIP NIP masing-masing Setelah nulis username Kemudian Klik lupa password Lalu Masukkan NIP Kalian masing-masing Ya Kemudian Masukkan Email Anda Yang terdaftar di Atau terdaftar pada SAP Nah ini Sudah ditulis Email-nya Nanti Akan mendapatkan Balasan Atau akan mendapatkan token Untuk masuk Melalui Email Jadi akan mendapatkan token Melalui email Kemudian Silahkan Dicek Email kalian Apakah sudah mendapatkan token Atau belum Kalau sudah Masukkan password baru Di sini Kemudian Masukkan token Di sini Nah teman-teman Kita sudah mendapatkan token Sekarang Dimasukkan Password Baru Terima kasih Terima kasih Kemudian masukkan token. Lalu reset password. Passwordnya harus diganti karena harus mengandung huruf kapital. Kita ganti dengan huruf kapital salah satu. Sudah ada huruf kapital dan juga ada angka. Kita klik reset password. Password baru Anda sudah sukses di update. Nah sekarang masuk melalui password baru. Terima kasih telah menonton. Nah jadi teman-teman sudah selesai cara aktifasi akun MySub. Demikianlah cara aktifasi akun MySub atau sistem aplikasi pelayanan kepegawaian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih.